Alex dan Betty mencari ikan di laut, sedangkan di dalam air ada duyung toka Menyelamatkan ikan-ikan yang terjebak di dalam jaring guys Namun saat melepaskan satu ikan yang masih tersangkut, duyung toka malah ikut terjebak, untung dia bisa bebas Alex dan Betty kesel banget dong, duyung toka pun mengintai mereka sampai ke pelabuhan Di hari berikutnya, si Alex dan Betty dimarahi oleh si bos Karena tangkapan ikan mereka terus saja menurun, si Betty pun punya ide guys Untuk menjaring duyung toka sampai akhirnya duyung toka tertangkap Duyung Andi dan Anggrek yang tahu langsung pergi ke duyung penyihir untuk meminta ramuan Merubah diri mereka menjadi manusia agar bisa menyelamatkan duyung toka guys Setelah mereka pergi ke daratan dan berhasil membawa duyung toka kembali Alex dan Betty pun ditangkap polisi karena sudah menangkap ikan secara ilegal Nah, BTW ikan apa nih yang paling kalian suka?